Intro Dua orang pekerja kebus sawit di kilometer 73 Dusun Budo Kejabatan Buara Pepali, Kabupaten Tajung Jabung Barat, Jami mengalami penganiaan di kamp tempat mereka beristirahat Penganiaan oleh sekelompok orang yang mengaku dari salah satu ormas tersebut dilakukan pada malam hari, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Begian Barat pada seri 8 November lalu Selain penganiaan yang menyebabkan dua warga serta Sikmalaya tersebut mengalami sakit di sejumlah bagian tubuh mereka juga diancam akan dibunuh jika masih bekerja di lahan sawit milik bos mereka sendiri Dari keterangan korban, Ia Andi Ariyadi 39 tahun dan adik Ipar Jalukman 34 tahun mereka sama sekali tidak mengetahui persoalan hingga mereka menjadi korban penganiaan sekelompok orang yang berjumlah kurang lebih 20 orang tersebut kami tidak tahu masalahnya apa soalnya orang itu juga tidak sempat tanya dulu begitu kami buka pintu kami langsung ditendangnya di bagian perut setelah itu kami dipukul di bagian wajah sama di dada dan dia nendang lagi satu kali lagi dan kami tersungkur terkena sepeda motor kalau lukanya dapat di tangan ini kalau ancaman terakhir sebelum mereka pergi dia bilang kalian berhentilah panen di sini kalau kalian tidak berhenti kalian akan mati semua Kini kedua korban penganiaan sudah melaporkan kejadian tersebut ke Pores Tanjung Jabung Barat dengan membawa hasil visum berkas luka yang dialami oleh salah satu korban kasus ini sudah dalam proses saat reskrim Pores Tanjung Jabung Barat sementara itu pemilik lahan sawit yang karyawannya mengalami pengadian tersebut Himpal Syagian mengatakan akan terus menggiri proses hukum atas apa yang merimpa anak buahnya dirinya mengaku bahwa lahan perkebunan sawit miliknya selama ini tidak ada menimbulkan persoalan namun kali ini persoalan menduduki lahan miliknya timbul hingga menyebabkan dua orang karyawan menjadi korban pengadian oleh sekolah orang yang diduga suruhan oleh orang yang tidak bertahun-jawab dan ingin menguasai lahan miliknya Yasa kita akan menempuh langkah proses hukum sesuai dengan yang berlaku di negara kita yang melakukan penganiayaan terhadap karyawan kebun kami jam 10 malam sudah dilaporkan ke Polores Kuala Tunggal dan perbuatan yang seperti itu jangan lagi sampai terjadi lagi dari Tanjung Jabung Barat, Jambi Tim Liputan, Jambi 28 TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati